selamat sore untuk kalian semua jumpa lagi bersama kita di ngobrol asik pos kupang bersama saya Ani dan mas Bebet teman-teman di rumah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa teman-teman mungkin di rumah yang sudah notice oh saya tahu bapak ini nih saya tahu pak ini langsung ya silahkan komen di kolom komentar facebook pos kupang.com dan juga di youtube pos kupang sekarang juga ya bagi yang sudah tahu siapakah bapak yang berada di samping saya ini nah teman-teman hari ini pembahasan kita akan seru sekali ini karena tamu yang datang ke kita sore hari ini adalah Pak Marianus Ignatius J. Lama Belawa MCS adalah Ketua Stikom Ulindo Kupang selamat sore bapak selamat sore Pak Marianus Ignatius ya bisa disapa dengan Pak Ignatius Pak Ignatius nah ini panggilan sayangnya Pak Ignat berarti bapak ya wah ini luar biasa nah teman-teman tapi kita hari ini adalah kuliah di masa pandemi COVID-19 tentunya berkaitan dengan Stikom Ulindo ya Mas Bebet ya hari ini nah teman-teman tidak perlu memperpanjang waktu lagi kita langsung ke Pak Ignatius ini Pak Pak ini kan kita tahu bahwa pandemi sekarang banyak hal-hal yang dikorbankan gitu Pak terkena efek sama seperti pendidikan juga nah bagaimana sih Stikom Ulindo ini beradaptasi dengan pandemi 2019 ini khususnya dalam proses perkuliahan seperti itu Pak silahkan Pak oke baik ya jadi kalau kita tarik lebih ini yang kita sebut dengan pembelajaran jarak jauh ya oke kalau pembelajaran jarak jauh itu dibagi dua ya pembelajaran jarak jauh itu secara daring ya atau disikap apa namanya dalam elektronik atau nama kerennya itu online ya online ya yang kedua adalah yang luring luar elektronik oke biasanya kita denger nih during Pak biasanya daring dan during berarti hari ini ada apa Pak daring dan luring luring ya wah luar biasa ini luring ini harus dijelaskan lebih banyak Pak tentang luring ini silahkan Pak oke dari daring dan luring nanti di break down daring itu ada dua juga daring yang sinkronos dan daring yang asinkronos nanti luring juga sama luar apa luar jaringan dan asinkronos dan sinkronos kalau di sebelum masa pandemi itu kan kita namanya pembelajaran tata muka ya secara tradisional ya tradisional Pak ya itu yang kita sebut dengan luar elektronik sinkronos ya oke sinkronos Pak ya berarti pada waktu yang sama kita tetap buka dengan mahasiswa tapi sebelum itu juga ada yang namanya luring tapi asinkronos jadi kalau ibu dulu tahu apa universitas terbuka ya itu kan dulu tidak ada media elektronik itu mahasiswa nya dikirim buku untuk pelajar di rumah betul mengerjakan tugas setelah itu dikirim kembali mungkin suapos jadi sudah lama itu pendidikan jarak jauh nah setelah adanya pandemi ini baru mulai dikenal dengan pembelajaran daring dari semuanya dilakukan dalam elektronik ya luar biasa gitu oke selanjutnya Pak silahkan yang daring tadi juga ada dua ya yang sinkronos yang sinkronos dan asinkronos kalau sinkronos berarti bisa menggunakan media seperti zoom ya jadi dalam waktu bersamaan ketika ada jatuh misalnya jam 7 pagi dosen membuka kelas nanti mahasiswa juga mungkin itu yang sama pada jam 7 pagi juga nah itu yang kita sebut dengan daring sinkronos oke Pak untuk pembelajaran daring ini di Stikom Uliunda sendiri sudah dimulai sejak kapan ini Pak? pandemi ini kan kita di awal tahun Pak ya aplikasi ini di Stikom sudah sejak kapan Pak? kita sebelum pandemi sudah tahun 2017 tapi kita sudah terapkan secara gradual ya yang namanya presensi online ya gitu jadi diwajibkan seluruh dosen memiliki yang namanya kalau kenal itu apa sistem penelitian pembelajaran LMS ya yang sekarang itu ada Edmodo ada yang namanya sekarang Google Classroom banyak-banyak tahun 2016-2017 itu dosen-dosen kita karena kita kampus IT jadi semua wajib memiliki itu nah setelah pandemi maka secara masif kita terapkan seluruh dosen wajib memiliki itu oke berarti memang sudah ada kesiapan sebelumnya Pak ya sebelum pandemi sudah siap karena memang kampus IT jadi semua ini sudah sudah digital seperti itu Pak gitu oke karena kita tahu kan dalam rangka yang namanya green computing ya kita mendukung mengurangi kertas ya setelah itu efisensi juga jadi seluruh tugas apapun juga kalau dilakukan dengan mengurangi kertas ya kita lakukan lebih tugas lewat online dosennya memeriksa membuat inskripsi juga lewat online memeriksa langsung mengirim kembali di highlight mana-mana yang dikoreksi itu lebih cepat daripada dia nge-print kirim dosen corot-corot kembali lagi nge-print lagi tidak efisien ya jadi kita setelah pandemi bulan Maret ya itu kita sudah terapkan yang namanya bimbingan secara daring secara online ujiannya seminarnya yang kita ini secara secara daring kalau ujian akhirnya kita settingnya di ruangan yang besar di aula ya nah gitu tapi kalau ada mahasiswa yang memang pas itu bertepatan di luar kota atau ada dosen yang di luar kota kita terapkan kombinasi ya ada yang terkemuka setelah giliran dosen tersebut kita buka sehingga dia bisa bertanya dari luar oke ya kalau disudahnya ini karena kemarin ke Panitia ada plan A plan B tapi setelah bersurat kepada tim COVID Kota Kupang rujukan COVID bahwa habis sudah boleh diadakan offline tetapi dengan jumlah orang yang terbatas jadi kita disubah nanti hanya mahasiswanya saja oke orang tuanya tidak tidak disubahkan kombinasi nah kombinasi jadi tetap kita buka apa ya lewat Zoom jadi ada mahasiswa-mahasiswa kita buka surveinya ada berapa mahasiswa yang memang tidak bisa jadi nanti ketika dibacakan namanya nanti akan disetting Zoom dia akan tampilkan dia akan bisa nonton saya live dari YouTube dari rumah drive to ya drive to sudah drive to selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati